oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadir kembali di sesi pelatihan stata video ini adalah video kedua yang harus kalian tonton sebelum kalian mengikuti pelatihan stata di hari pertama hari ini kita akan fokus bagaimana cara melakukan setting di microsoft excel dan juga cara bagaimana mengelakukan input data dari microsoft excel ke stata teman teman sekalian yang belum memiliki microsoft excel saya sarankan untuk melakukan instalasi microsoft excel kalau kalian tidak punya masternya atau copy softwarenya kalian bisa beli di beberapa marketplace seperti bukalapak atau tokopedia disana banyak yang menjual microsoft office dengan lisensi original dengan harga yang cukup terjangkau bagi kalian yang menggunakan wps nanti mungkin kalian akan menemui kesulitan ketika menggunakan konversi menggunakan microsoft excel ke stata sehingga saya sarankan kalian harus memiliki microsoft excel oke bagi yang sudah memiliki microsoft excel kalian buka microsoft excel nya kalian perbesar window nya kemudian masuk ke menu options kemudian pilih menu advance dan pastikan disana menu use system separators ini sudah kalian centang dan perhatikan bahwa disimal separator harus menggunakan tanda titik dan thousand separator menggunakan koma jadi kita akan menggunakan sistem inggris disini dimana pecahan atau disimal akan dibisahkan dengan titik bukan menggunakan koma oke kalau kalian sudah setting seperti ini kalian klik ok kita akan mencoba membuat suatu dataset menggunakan excel yang katakanlah kalian ingin memiliki data dengan jumlah 5 observasi dengan beberapa variable variable yang pertama adalah nama kemudian ipk kemudian uang saku ya perhatikan disini ketika kalian menuliskan suatu nama variable yang jumlah katanya lebih dari 1 selalu pisahkan dengan underscore ya kemudian disini ada gender atau jenis kelamin dan kemudian disini ada jenis atau tempat tinggalnya oke seperti ini oke observasinya kita akan punya 5 misalnya Andi Amir Dewi Tegar dan Mirna misalnya IPK mereka misalnya masing-masing adalah 3,80 3,43 3,24 3,01 2,96 oke uang sakunya dalam 1 bulan katakanlah 1.500.000 950.000 1.250.000 kemudian 2.500.000 kemudian 2.800.000 oke jenernya ini pria pria wanita pria wanita tempat tinggalnya di kos rumah orang tua kos kos masyarakat baik ini sudah kalian isi semuanya disini perhatikan bahwa variable-variable ini memiliki jenis nilai observasi yang berbeda-beda untuk variable IPK dan uang saku isinya adalah angka sedangkan untuk variable lainnya berupa huruf ya ini proses ini akan sangat menentukan apakah nanti kalian akan berhasil melakukan konversi data dari Excel menjadi stat atau tidak perhatikan bahwa untuk data-data yang atau nilai observasi yang tidak berupa angka kalian set seperti ini ya klik kanan klik kanan format sales dan kemudian kalian set ini sebagai text untuk yang angka untuk khusus untuk IPK kalian pastikan bahwa ini kalian set sebagai number dengan 2 decimal decimal tidak usah menggunakan separator seribu ini ya ini gak usah di klik atau gak usah di cek ini kalian klik oke kemudian untuk uang saku juga sama ya kalian tidak perlu menggunakan satuan atau separator seribu ini tapi kalau kalian ingin menggunakan decimal boleh oke kalian klik oke ya ingat untuk angka yang menunjukkan uang biasanya tidak usah kita gunakan separator seribu ini karena nanti ya kalian akan bermasalah ketika melakukan input data ke setata oke tapi untuk lakukan pengecekan sebelum kalian save boleh kalian gunakan separator seribu agar kalian tidak salah oh nilainya memang sudah seperti yang kalian harapkan tapi kemudian kalian harus kembalikan lagi sebelum kalian save dengan cara uncheck yang use seribu separator ini kalian klik oke kemudian kalian simpan datanya ke folder yang sudah kalian buat kalian katakanlah kalian kasih nama data 0 ya untuk penamaan ini juga harus usahakan menggunakan huruf jilisansi dan namanya singkat jika kalian menggunakan lebih dari satu kata pisahkan dengan underscore kemudian kalian simpan oke kemudian kita close dulu nah di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya memasukkan data dari excel ke setata kita akan lanjut di video ketiga sampai jumpa lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati